Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Oke kawan-kawan pada kesempatan kali ini Mohon izin saya untuk memberikan informasi Tentang pengalaman saya ketika menangani diesel common rail Yang suaranya kasar pada saat di akselerasi Dan juga pada saat putaran tinggi Oke mari kita mulai saja Seandainya pada waktu itu lampu mil menyala Mungkin masalahnya bisa dari beberapa hal berikut Yaitu Fuel pressure sensor yang rusak atau kabelnya terlepas JMP sensor yang rusak atau hubungan kabelnya tidak baik Atau juga bisa dari SGV yang rusak dalam kondisi valvenya terbuka Karena pada waktu itu lampu mil tidak menyala Maka kita menganalisa beberapa kemungkinan Yaitu kita mencurigai bahwa celah katup yang terlalu rapat Setelah kita periksa dan ternyata hasilnya masih baik Maka kemungkinan penyebab yang kita curigai adalah Pengabutan pada injektor yang tidak sempurna Sebelum melepas injektor Tentu kita harus melepas beberapa komponen yang lain Termasuk cover valve Dan juga soket untuk injektor Dan pipa dari common rail Ini adalah injektor yang kita ganti pada waktu itu Bagian bagiannya yang paling atas ini adalah selenoid Mempunyai dua kabel konektor yang terhubung dengan edu Dan bekerja pada tegangan 85V Selanjutnya yang ini adalah saluran tekanan tinggi dari common rail Dan yang ini adalah saluran pengembali yang menuju ke fuel tank atau tangki Berikutnya yang ini adalah jarum injektor Beserta rumahnya Sedangkan pada bagian ini Ini adalah sil perapat atau o-ring Oke mari kita amati bersama-sama bagian-bagian mana yang menyebabkan suara keras pada sistem common rail Ini adalah selenoid yang di dalamnya ada pegasnya Dan itu adalah katup Kita keluarkan dahulu Ini adalah katup yang sering juga mengalami kerusakan Kerusakan yang sering terjadi adalah karena di bagian ini terjadi keausan Sehingga katup ini nanti tidak bisa menutup dengan rapat pada saluran orifice Akibatnya tekanan di atas piston menjadi rendah dan ban bakar akan mudah tersemprot Oke kita buka bagian injektornya Kebetulan semua tadi sudah kita kendorkan Kita buka dulu Mur pengikat injektor Ini adalah satu unit injektor beserta jarumnya Dan di dalamnya masih ada beberapa bagian lagi Ada adapter spring dan juga piston Ini adalah adapter yang letaknya ada di bagian atas jarum Kita keluarkan bagian yang dalam Ini ada spring dan juga sim Dan yang bentuknya panjang ini Ini adalah pistonnya Pada rumah selenoid masih ada satu ring perapat dan juga satu sim Sedangkan pada bagian atas selenoid Terdapat kode kompensasi injektor yang berupa parkot untuk di scan Dan nilai angka numerik sejumlah 30 digit Berikutnya kita periksa kondisi jarum injektor Kita lihat Kelihatan terbakar Ini menandakan bahwa Kondisi jarum sudah tidak layak sehingga menyebabkan kebocoran setelah terjadi penginjeksian Dan hal itu akan menyebabkan suara mesin menjadi kasar Kita perhatikan juga pada bagian batangnya Juga kelihatan hangus Dan harus diganti Sebenarnya jika yang rusak hanya unit jarum saja Maka bisa diganti jarum beserta rumahnya Akan tetapi kemarin kita ganti dalam satu unit Oke walaupun ini hanya sebuah contoh Tidak kita pasang lagi ke kendaraan Kita pasang kembali Kita pasang dahulu pistonnya Yang disana ada ring dan juga spring Berikutnya kita pasang adapter Untuk selanjutnya kita pasang injektor beserta rumahnya Dan juga mur pengikatnya Selanjutnya kita pasang pegas Dan juga ring perapat Kemudian kita pasang katup atau valve pada dudukannya Setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan pada saat memasang Jangan sampai terjadi seperti yang saya alami Ini bagian rumahnya terlihat mengkilat Karena pada saat mau dilepas Dia tidak bisa diputar Bahkan pada waktu itu Untuk melepas satu injektor ini Kita memerlukan waktu sampai 5 jam Yang pertama pada saat kita memasang Pada bagian badan daripada injektor Kita beri vaselin Agar pada saat dilepas Tidak terdapat karat di sekitar badan injektor Yang kedua Pastikan bahwa ring di bagian bawah injektor Kondisinya selalu baik Bila perlu diganti baru Jika seperti ini Akibatnya Kotoran dari dalam mesin Akan masuk ke badan injektor Sehingga pada saat Pelepasan menjadi sangat susah Dan yang ketiga Pastikan kondisi o-ring masih baik Agar air atau kotoran yang bagian atas Tidak masuk ke bagian bawah injektor Ini pada contoh ini Ini adalah kondisi o-ring yang sudah rusak Sebagaimana sudah kita ketahui bersama Bahwa penyebab utama Mengapa diesel kamenil suaranya lebih halus Dibanding dengan diesel konvensional Adalah karena Pengabutan pada diesel konvensional Yang umumnya hanya terjadi sekali Sedangkan pada diesel kamenil Pengabutan terjadi minimal dua kali Yaitu pilot injection dan mine injection Sedangkan pada sistem kamenil Yang sudah menggunakan katalisator Maka proses penginjeksian bahan bakar Dilakukan minimal tiga kali Yaitu pre-injection atau pilot injection Mine injection atau injeksi utama Dan after injection Pre-injection atau pilot injection Yang terjadi sebelum injeksi utama Bertujuan untuk mengurangi kebisingan atau noise Dan mengurangi nilai NOE Sedangkan after injection Atau penginjeksian setelah injeksi utama Digunakan untuk mengaktifkan katalisator Bahkan pada sistem kamenil Bahkan pada sistem kamenil Buatan bos Mengklaim bahwa sistem injeksinya Bisa membuat lima kali penyemprotan Yaitu pilot injection satu dan dua Mine injection dan after injection satu dan dua Oke kawan-kawan Itu informasi yang bisa saya berikan Ada kekurangannya Mohon maaf Semoga Anda sekeluarga selalu sehat Dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton